1, 2, 3, cek cahaya cek, 1, low hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Kia Service Lampung Barat sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya sudah like, sudah mau meninggalkan komen tanpa kalian semua mungkin saya kurang semangat untuk membuat konten di youtube ini pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang masih ada hubungannya sebetulnya dengan pekerjaan yang kemarin tentang pengerjaan spekker aktif suara gembelodok untuk video yang sebelumnya bisa dicek di link ini atau ini di video itu saya meminta pendapat teman-teman yang mengerti bidang service bidang elektronik khususnya service elektronik meminta pendapat bagaimana tentang power ampli ini power ampli ini kan sebetulnya sudah rakitan bukan rakitan modifikasi untuk transistor finalnya ini ini menggunakan toshiba dan yang ini masih menggunakan transistor 2955 dan pasangannya walaupun beda beda pabrik lalu apa yang harus dibahas bos kan sudah jadi spekker aktifnya sebelum sebetulnya belum jujur untuk spekker aktifnya saya upload video itu spekker aktifnya itu baru hidup baru normal cuman belum standar untuk pemakai konsumen kenapa seperti itu ya karena ini tadi karena penggunaan transistor power yang salah kenapa salah menurut saya salah bahkan kerusakan yang sebelumnya pun bisa saya pastikan karena penggunaan transistor final yang salah saya mohon maaf untuk mungkin teman-teman yang sudah memodif mungkin yang bahkan mungkin siapa tahu yang dandan spekker aktif ini nonton saya mohon maaf sekali cuman memang seperti itu kenyataannya memang itu salah dan itu pun berimbas ke kerusakan yang sekarang ke konsumen ya otomatis otomatis berimbas oke pertama itu yang akan saya bahas poin keduanya adalah tentang tips bagaimana sih benarnya standarnya mengganti transistor final untuk spekker aktif supaya awet tahan lama dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih fatal sepertinya kita tahu kan spekker aktif yang ada di pasaran itu sebetulnya standaran pabriknya itu biasanya menggunakan transistor final TIP4142 transistor ini bos sebesar ini transistornya kelihatan mungkin ya transistor TIP4142 biasanya standaran pabrik spekker aktif itu kalau kita pasang pakai itu lagi insyaallah pasti bisa dipastikan gak lama jebol lagi forum di atas jam 12 pasti jebol lagi langsung saja ke pokok bahasan kita kali ini kenapa bisa saya katakan salah imbasnya ya imbas pekerjaan kemarin tentang penggunaan transistor yang terlalu besar menurut saya ini untuk power ini bos sebetulnya power ini saat ini sebetulnya masih normal ini sudah kita tes juga kan kemarin sudah menyaksikan video saya yang kemarin power ini sebetulnya masih normal masih hidup cuman imbasnya apa dari dari sini kok bisa dikatakan salah kerusakan yang kemarin suara gemblodok itu sebetulnya disebabkan karena ya penggunaan transistor yang terlalu besar tadi wat yang terlalu besar nah jadi proses kerusakannya pertama ini kan kita bongkar kemarin transistor ini apa kondisi awal kita bongkar turun kontrol blok ini kondisi awalnya adalah elcos filter untuk twitter itu sudah jebol oke kenapa bisa jebol ya karena ininya kegedean ini cuman berapa watt elco ini cuman 50 volt biasanya disini standar pabrik itu elco twitter ini oke ini tuh elco twitter nah dari jebolnya ini dari jebolnya elco twitter ini ini kabelnya kan pasti copot tuh kemarin tuh kakinya nah nempel ke body mesin ke pc langsung jadi ngonslet pasnya ke ic yang kemarin kita ganti kesini kabel ini kabel twitter ini karena tadi udah jebol elco nya kabelnya kan gantung tuh lama-lama kena getaran dia nempel ke ic ini nah jadi ic nya jebol jadi saya bisa katakan salah makanya di video tadi sebelumnya saya minta maaf banget untuk teman-teman yang mungkin sudah memodif seperti itu saya tidak membandingkan teknisi manapun cuman saya cuman membaca kenyataan pekerjaan kenyataan real tidak membandingkan intinya tidak membandingkan hasil pekerjaan tidak membandingkan karya orang lain cuman disini saya intinya ingin memberi tips bahwa ini sebetulnya salah jadi intinya seperti itu mungkin teknisi sebelumnya pun sudah capek mungkin bolak-balik ini speaker aktif diganti pakai yang standar jebol terus makanya dia pakai yang gede ini dengan asumsi mungkin supaya speaker aktifnya awet tujuannya kita sama sebetulnya cuman untuk segini berlalu besar spesifikasi transistornya mohon maaf ya bos ya mungkin yang mengerjakan speaker aktif ini mungkin suatu saat nonton selain jadi kerusakan fatal seperti kerusakan yang kemarin kita kerjakan penggantian IC dan lain-lainnya imbas yang lainnya adalah ini spekernya jadi jebol semua bos nah ini sudah saya bongkar spekernya karena daya yang dihasilkan oleh power itu lebih besar dari daya recover yang bisa di cover oleh speaker speaker ini jadi imbas yang kedua adalah speaker yang ini kadang hidup kadang mati belum saya ganti nah yang ini sudah mati total kemarin itu ini real ya bos ya kemarin sudah saya cojal belum sampai satu lagu ini yang ini sudah berp 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 mati oke jadi ini real gak ada yang saya rekayasa memang seperti itu keadaannya sampai saya hurung bayaran gimana lalu bagaimana sih amannya standarnya biar awet gak cepat rusak cuman gak menimbulkan kerusakan yang lebih parah lagi oke amannya seperti apa ya gunakan ini aja TIP 3055 ini udah standar banget insyaallah awet dan tidak akan menimbulkan kerusakan yang lebih fatal kenapa ini menurut data set TIP 3055 ini jika daya yang kita berikan dari trafo ini full minimal 5 ampere dia bisa menghasilkan 100 watt itu aman untuk 2 speaker 2 speaker ini oke dan usahakan memilih transistor TIP 3055 ini yang original yang bagus lah bisa di di toko itu banyak pilihan ada yang murah ada yang mahal biasanya yang bagus itu yang mahal dan dari ciri-cirinya dari kakinya biasanya gak menggilat seperti ini jadi seperti itu bos tipnya untuk menangani speaker aktif yang power finalnya transistor finalnya ini jebol terus gantilah menggunakan TIP 3055 dan 2955 dan usahakan gunakan kualitasnya yang lumayan bagus oke bos seperti itu tips kali ini untuk penggantian transistor final speaker aktif intinya adalah dalam pengerjaan ya kita harus menghitung kebutuhan speaker seperti apa kebutuhan power seperti apa seperti itu kalau tidak bisa disetandarkan menggunakan bawaannya lagi untuk kualitas pekerjaan untuk kualitas pekerjaan kita sebagai teknisi sebetulnya modifikasi sebetulnya tidak haram tidak ya diperbolehkan intinya bahkan kebanyakan harus dimodifikasi cuman ya itu tadi harus menyesuaikan antara kebutuhan kebutuhan final akhir kalau di speaker aktif berarti speakernya harus kita hitung kira-kira berapa watt harus kita hitung betul-betul tidak tidak boleh kelebihan harus sesuai kebutuhan speaker antara kebutuhan speaker sama daya output yang dikeluarkan kemungkinan daya output yang dikeluarkan oke sekali lagi saya mohon maaf untuk teman-teman mungkin yang sudah melakukan modifikasi mungkin ya ada mungkin salah satu dari teman-teman yang melakukan modifikasi seperti itu ya intinya saya tidak menyalahkan tujuan agan-agan semua baik untuk pekerjaan agan supaya awet sebetulnya cuman ya itu tadi harus disesuaikan mudah-mudahan bisa membantu agan-agan semua dimanapun anda berada suatu saat mungkin nonton video ini mohon maaf oke terima kasih sudah menonton video kami jangan lupa subscribe-nya 3W share like komen kalau ada yang kurang setuju sama video saya tidak apa-apa komennya saya tunggu kritik dan sarannya pun saya tunggu oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati